Jirot beberkan hal paling mengejutkan tentang Pioli Striker asamilan Olivier Jirot mengungkapkan hal yang paling membuatnya terkejut selama bekerja di bawah asuan Stefano Pioli sejak kedatangannya musim panas lalu Jirot bergabung Rossoneri dari Chelsea pada jendela transfer musim panas kemarin setelah memenangkan Liga Champions Laga terakhir dalam kadernya yang luar biasa termasuk memenangkan Piala Dunia 2018 bersama tim nasional Perancis dan sejauh ini ia telah menjadikan San Siro sebagai rumah barunya dengan gaya yang tegas Striker 35 tahun tersebut telah mencetak 4 gol dalam 7 penampilannya di Serie A bersama Milan dan semuanya dilesakan di ikandang dengan buris kegawang Shagliari diikuti oleh gol pembuka dalam kemenangan fantastis atas Lacerona dan gol kemenangan melawan Torino Oktober lalu Pemain internasional Perancis tersebut memberikan wawancaranya kepada La Gazeta dello Sport mengenai topik-topik berbeda termasuk bagaimana ia menyesuaikan diri di klub derbi melawan Inter akhir pekan ini dan bermain bersama Zlatan Ibrahimovic Selain itu, ia juga ditanya mengenai Pioli Apa yang mengejutkan saya tentang Pioli? Energi Dia menyalurkan kekuatan positif Tetapi tak hanya ini, ia dekat dengan para pemain dan jika ia ingin mengatakan sesuatu dia akan mengatakannya ujar jirat Dan secara taktik, dia sangat bagus karena dia juga tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan lawan-lawannya Dia seharusnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan Perancisnya Saya bercanda, diantara hal-hal lain bahasa Perancisnya bagus Jelang derbi de la Madonina, Olivia Giroud minta A9 waspadai Lautaro Martinez A9 akan berhadapan dengan Rifasco Tanya Inter Milan dalam laga bertajuk derbi de la Madonina yang digelar di San Siro pada Giornata 12 Liga Italia, Senin 8 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Duel ini akan berjalan sangat sengit Setidaknya itu pula yang dibayangkan oleh striker A9 Olivier Giroud Mantan striker Chelsea yang baru datang ke San Siro pada musim panas lalu Bahkan sudah menunjuk wajah striker Inter Milan Lautaro Martinez sebagai pemain yang membahayakan Rosnery Lautaro berbahaya Ujar Giroud seperti dikutip dari Football Italia Namun pada saat yang sama, Giroud juga mengakui bahwa Lautaro Martinez bukan satu-satunya yang membahayakan A9 dalam pertandingan derbi tersebut Terpenting menurut Olivier Giroud, menang atau kalah dalam derbi de la Madonina bukan ditentukan oleh orang lain Tapi berada di tangan para pemain AC Milan sendiri Inter juga memiliki banyak pemain penting Tapi nasib berada di tangan kami sendiri Tegas Giroud Jika kami bermain seperti yang kami tahu, kami bisa menang Tegas mantan striker Arsenal dan Chelsea itu Milan VS Inter rebutan 5 pemain Pioli punya dilema di 3 posisi Pertarungan sengit AC Milan VS Inter Milan tidak hanya terjadi di lapangan hijau Rivalitas dua tim utama dari kota Milan Italia itu juga menjelar ke luar lapangan di bursa transfer Sebuah laporan mengklaim, kedua klub bersaing untuk 5 target transfer yang sama Calcio Mercato.com melaporkan, Rosnery dan Nerazzurri bersaing di pasar transfer dengan BDK 5 pemain yang sama Pemain pertama yang sama-sama jadi incaran AC Milan dan Inter adalah striker berusia 21 tahun Lorenzo Luca dari Pisa Lorenzo Luca disebutkan striker muncar Performa impresifnya musim ini membawa Pisa ke puncak lasemen seri B Liga Italia Pemain kedua adalah Gianluca Scamaka Striker Sassuolo ini sebetulnya sudah diincar AC Milan sejak periode transfer lalu Milan sedianya menjadikan pemain timnas Italia itu sebagai pelapi selatan Ibrahimovic Ketiga adalah striker River Plate striker Julian Alvarez Pada situasi ini, Milan selangkah lebih maju dari Inter Nerazzurri boleh jadi yang pertama mengendus talentanya Serta beberapa melakukan kontrak dengan perwakilan sang pemain Tetapi Rosnery rupanya lebih sigap untuk menyegel kesepakatan pada Januari Lalu ada gelanda Marcelo Brozovic Terakhir adalah back tengah Torino Gleason Brimmer Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2023 Pemain berhasil itu masih berupa wacana bagi Milan Pelatih AC Milan Stefano Pioli memiliki tiga dilema pada tiga posisi di formasi AC Milan Jelang laga derby di La Madorina melawan Inter Milan Kemarin, Fude Balucure kembali berlatih bersama anggota grup lainnya Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pierre Kalulu bisa bermain di sisi itu Dan menggantikan Teo Hernandez yang di scores Di lima kedua adalah di lini tengah Dengan Sandro Tenali dan Ismail Benesser berjuang untuk tempat utama bersama Casey Keraguan terakhir adalah mengenai siapa yang akan bermain sebagai nomor 10 di belakang Zlatan Ibrahimovic Kata Rusano sebut kepergian dona rumah dari Milan solusi terbaik semua pihak Shiperian Tata Rusano mengklaim bahwa kepergian geologi dona rumah dari AC Milan Merupakan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat Pada awal musim panas kemarin Rusanari berpisah dengan dona rumah Mengingat penjaga gawang tersebut Memutuskan tidak memperbarui kontraknya bersama klub Yang telah membesarkan namanya Jelas hal tersebut merupakan pukulan berat bagi raksasa Serie A Namun mereka bergerak cepat dan langsung memboyong Mike Magnan sebagai penggantinya Terlihat jelas bahwa pemain internasional Italia tersebut dan agennya Mino Rayola Meminta gaji yang sangat tinggi untuk menangkan kontrak baru Dan Milan tidak menyetujuinya Banyak fans kecewa dengan keputusan tersebut Sementara yang lain memahami kebijakan yang telah ditetapkan oleh Paolo Maldinin dan manajemen Tata Rusano sempat diwawancarai oleh Tutosport mengenai sejumlah topik berbeda Termasuk derbi melawan Inter akhir pekan ini Dan bagaimana perasaannya dari sudut pandang kepercayaan diri Selain itu, ia juga ditanya mengenai keputusan koleganya yang kini bergabung Paris Saint-Germain Untuk meninggalkan Rosanari dan apakah ia bisa memahaminya Saya tidak harus memahaminya Dia mengambil pilihannya dengan membuat keputusan Dia baik-baik saja di Paris, kami baik-baik saja di sini Saya pikir itu adalah keputusan terbaik bagi semua orang Ujarnya Milan sendiri tampaknya tak terlalu merasakan dampak kehilangan Donnarumma Berkat performa fantastis Mignan Sejak bergabung dengan klub musim panas lalu Selain itu, kata Rosanari juga tampil apik menggantikan penjaga gawang Perancis tersebut Yang saat ini tengah menepi usaha menjalani operasi pergelangan tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!